Intro Pancasila 1. Ketuanan Yang Maha Esa 2. Kemalusiaan Yang Adil Dan Beradam 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyat Tanah Dipimpin Oleh Hikmat Pindah Sana Anda 5. Keadilan Sosial Bagi Semua Rakyat Indonesia 5. Keadaan 6. Keadilan Sosial Bagi Semua Rakyat Indonesia Jadi Pancasila itu adalah suatu pedoman yang tentunya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Hidup cuma dihafalkan saja Terus seharusnya sih jadi dasar buat masyarakat Indonesia bermasyarakat Kenapa? Karena Pancasila itu ya dasar negara Indonesia Kelima sila itu udah tercantum lima hal yang menjadi identitas Indonesia itu sendiri Jadi makanya Pancasila itu seharusnya jadi dasar bagi masyarakat Indonesia bermasyarakat Pancasila itu merupakan dasar negara yang harus ditaati oleh masyarakat Indonesia Karena yang namanya dasar negara Indonesia harus ditaati oleh masyarakat Indonesia lah Pancasila itu sebagai patokan bagi kita untuk hidup agar bisa lebih baik lagi Kan Pancasila kan isinya itu kan kayak semacam peraturan-peraturan gitu Yang di mana kita tuh harus bersatu dan menghalangi satu sama lainnya gitu Jadi Pancasila itu merupakan dasar dari negara Indonesia Dimana di dalamnya sudah dapat lima sila Yang diharapkan dapat mencerminkan diri dari setiap masyarakat Indonesia Kenapa? Karena dengan demikian ketika masyarakat Indonesia bisa menghimpi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila Diharapkan dapat tercipta masyarakat yang berketuhanan Berkeperi kemanusiaan, bersatu, musyawarah mufakat, serta menjunjung keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila itu dasar bendera Indonesia Pancasila menurut saya itu dasar negara Yang di dalamnya ada lima sila Buat Doman Bernegara-bernegara Bukan saja Kalau perusahaan sebagai besar udah ya Tapi seandainya ada penyimpanan sebaik saja Wajar Mesti adalah sebagiannya Tapi secara sebesar Secara umum itu masih dilaksanakan Masih relevan Pall of Europe Memang terima kasih Iniinkan Harus Kamu Kebun B Dub Development Memang itu tasar Kebun B Foi Nah Masyarakat Tentang Terima kasih Terima kasih Mungkin Pancasila adalah salah satu acuan dasar untuk warga negara Indonesia menjaga kekepiban, keamanan, kenyamanan, serta keutuhan negara, Satuan Republik Indonesia. Beberapa ini masih sering dilakukan, tapi yang sangat kelihatan sekali adalah tidak adanya sila kelima yang berpunyai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu cuma beberapa gelintir orang yang masih melakukan. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya penegakan hukum untuk kalangan ekonomi ke bawah dilakukan sebesar-besar tetapi seberat-berat tetapi kalangan konduktor, kalangan ekonomi menengah ke atas itu sangat tidak adil untuk saya. Yang kau inginkan poh manusia di dunia. Contohnya apa? Gotong royong Gotong royong, terus apa lagi? Saling menghormati antar agama yang berbeda? Masih ada? Ya. Masih ada? Bisa, kenapa? Karena Pancasila adalah nesertiga dari Indonesia. Oke. Kalau saya melihat, kayaknya masih ada. Akan itu, apa, kotokan Pancasila orang misalnya dari, apa namanya, ketuaannya masa orang masih, ibadah itu artinya masih rukun semua diantara agama ini. Jadi, kita masih menilai bahwa Pancasila itu masih ini, masih ada di kota Palopo. Jadi, dari tanggal 29 April sampai 5 Mei kemarin, aku kan ikut mission trip, itu ke Hupang sama Soe. Nah, di sana tuh bener-bener kayak kebanting gitu loh, kita yang dari golongan, apa, tim yang PHC tuh kebanyakan kulitnya yang masih kayak putih-putih walaupun ada yang kayak dari Jawa gitu. Tapi, kulitnya tuh gak segelap orang-orang di Kupang. Nah, di situ, tapi, apa ya, orang-orang di Kupang tuh, walaupun ada perbedaan ras, terus warna kulit dan lain-lain, tapi mereka tuh tetap menyebut kita dengan hangat dan di situ tuh ada rasa persatuan. Dan, lalu di Kupang itu, mereka kan kebanyakan orangnya orang Kristen atau kan Anatolik. Nah, di sana mereka tuh ngerain pasca tuh bener-bener megah. Dan, aku diceritain kalo di Kupang itu, mereka ngerain pasca tuh selama satu minggu lebih gitu. Jadi, mereka bener-bener rasa ketuhanannya itu, apa ya, kuat gitu lah pokoknya. Mereka itu kayak, apa ya, maksudnya mereka tuh kayak masih kental banget sama budaya-budayanya. Dan, mereka tuh kayak menjalankan sila-sila dalam Pancasila. Terus kayak, mereka salah satunya kayak persatuan gitu kan. Biasanya kalo kita kayak di sini, kita tuh kan kayak jarang mau gabung sama yang lain gitu. Terus, sedangkan di sana mereka tuh kayak berbaur gitu, satu sama lainnya. Terus, mereka tuh suka ada acara kegiatan, kayak membantu kotong-loyong bareng-bareng gitu. Itu kan juga bisa ada persatuan gitu. Jadi, saya kemarin suka beri semakan untuk pergi ke Kupang. Nah, salah satu kesan yang sangat terlihat dari masyarakat Kupang itu, saya melihat bahwa masyarakat di sana itu sangat tidak membedakan. Bahkan, kami yang datang ke sana aja, pendatang baru, sangat dirangkul lah mereka dan dirikan sebagai keluarga baru bagi mereka. Sehingga saya melihat bahwa ini merupakan salah satu contoh dari keadilan bahwa dimana tidak ada membeda-bedakan dan semuanya bersatu. Ada waktu lalu, saya diberi kesempatan untuk mengikuti mission trip di Palopo. Di sana, saya belajar banyak hal. Selain dari budayanya, saya juga belajar tentang masyarakat di sana. Mereka itu sangat berinisiatif buat bantuin sesama. Mereka tuh nggak pandang dulu kayak orang yang butuh bantuan apa langsung ditolong itu tanpa harus dipikir panjang lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!